Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrags, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review panggung-panggung budget friendly buat kalian semua. Gak lupa juga, gue thanks banget buat kalian yang ada like, subscribe, dan terus support channel gue. Thanks banget buat kalian. Dan buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan klik lonceng notification-nya karena gue akan berusaha untuk upload video baru setiap harinya. Oke, kalau gue ada miss-miss 1-2 hari, yaudah lah, cincai lah. Oke guys, tanpa berlama-lama, gue mau bahas satu parfum. Gue sebenarnya beli parfum ini cuma karena di toko yang biasa gue beli itu lagi ada sale gila. Itu memang toko, kadang-kadang tuh emang tokonya tuh gak tau lah, di luar agak-agak gila lah. Jadi harus di cek-cek terus di website-nya. Jadi, parfum ini gue gak ada rencana buat beli, tapi tiba-tiba harganya cuma 12 dolar. Bayangkan 12 dolar itu sekitar 120-130 ribu. Ya, parfum yang gue maksud adalah Hunter Man by Armaq. Oke, jadi ini Armaq ya. Hunter Man, jadi kayak apa ini parfum 12 dolar? Kita cek, kita korek sama-sama. Check it out guys. Hunter for Men Oke, by House of Armaq. Kotaknya coklat, ya. Coklat muda, ininya ada sedikit bulu-bulu ya tulisan Hunter. Oke, di sampingnya juga ada Hunter for Men nama ininya, nama parfumnya. Terus Armaq made by Sterling. Konsentratenya EDP. Oke, parfum timur tengah itu rata-rata konsentratenya EDP. Gedenya 100 ml. Ya, bisa-bisa-bisa di sini 100 ml. Dan di atasnya itu ada Armaq. Kotaknya biasa aja, simple. Di bawahnya ada barcode-nya. Simple banget. Dalamnya juga gak ada apa-apa ya. Biasa banget. Teman, kotaknya lumayan bagus kalau menurut gue ya. Maksudnya dia simple tapi bagus. Oke, kita sampingin dulu ya. Ini kotaknya. Oke, kita sampingin dulu. Kita sekarang bahas botolnya. Kalau kalian tahu versi yang itemnya itu, Hunter Intense, itu yang kayaknya paling terkenal di series ini ya. Jadi di series ini tuh ada sekitar 5-5 tipe. Gue kebetulan belum dapet yang lainnya. Ini juga gue gak ada rencana beli. Dan tadi gue udah bilang, tiba-tiba 12 dolar. Itu murah banget. Jadi gue pikir, ah nothing tulus lah. Jadi gue beli aja. 12 dolar, Armaq. Lagi sell banget ya. Disini memang begitu. Jadi kotak botolnya itu semua rata-rata sama ya guys ya. Ada sedikit leathernya disini. Tulisan Hunter. Terus udah gitu. Juice-nya juga disini. Ada Armaq Hunter. Juice-nya warna coklat. Tutupnya. Kuat. Kenceng banget ya. Plastik tapi ada sedikit berat guys. Oke. Terus udah gitu. Ini ya. Cuman tutupnya tuh jeleknya tuh disini tuh ada lubang ya guys. Ya. Dan disini ya. Kalian bisa liat disini ada. Ada santilan hitam kan. Jadi jeleknya tuh kita harus pastin lubangnya di. Kalau gak pas. Nah. Dia gak bisa tutup. Kalau harus pas. Baru bisa klik ya. Jadi kalau kita taruh. Yang gak pas. Ya begini. Gak bisa tutup. Oke. Itu kalau buat gue kurang ya. Kenapa sih dia harus bikin begitu. Jadi kita harus. Lihat lubangnya lagi. Oke. Tapi whatever lah ya. Oke. Kita sekarang bahas tentang. Kita sekarang bahas tentang juice-nya yang paling penting. Oke. Juice-nya ini. Waktu gue beli ya gue blank. Gue gak ada gambaran. Ini parfum apa. Clone apa. Gitu ya. Sampai akhirnya gue beli. Gue pake. Gue pake ternyata. Aromanya enak guys. Yang pertama gue cium dari parfum ini. Begitu gue pake. Itu pertama langsung gue kecium bau dari aromatik. Ya. Aromatik. Dari citrus. Ya dari citrus ya. Jadi ini parfum cocok buat musim panas. Ternyata baunya itu. Not too bad. Pertama gue mikir. Mungkin ini kan karena. Dia sell karena stok lama ya. Jadi gue dalam hati gue mikir. Ya udahlah. 12 dolar ya. Enak gak enak ya. Whatever lah. Ternyata. Gue suka guys. Ternyata ini enak. Jadi begitu kita semprot. Yang pertama kita kecium tuh. Bau dari citrusnya. Jadi fresh. Fresh banget. Terus udah gitu. Begitu. Ya tetep sintetik ya. Ada sedikit sintetik sama alkoholnya. Tapi begitu 15 menit kemudian. Tiba-tiba baunya agak berubah. Muncul wangi-wangi woody. Ya dari woody. Terus gue sempet kepikir. Gue kayaknya familiar sama bau ini. Tapi bau apa itu. Gue gak bisa kepikir terus. Sampai akhirnya gue juga gak tau kenapa. Gue kepikir. Oh ini mirip sama. Lakos. Lakos L12-12 yang putih. Itu dulu lama banget gue sempet punya. Itu pertama kali keluar itu. Kalau gak salah pertama kali keluar itu murah. Itu cuma sekitar. 30-40 dolar. Waktu gue beli ya. Sekarang itu harganya gak murah lagi. Itu udah naik sampai 80 dolar. Lakos L12-12 yang putih. Gue cari gue punya. Gue gak tau gue punya gue taruh mana itu. Apa gue hilang atau apa ya. Waktu gue. Karena waktu gue pindahan kota. Ke kota tempat sekarang gue tinggal. Itu gue banyak parfum hilang ya guys ya. Entah ketinggalan. Entah dimalingin orang. Tapi gue juga gak tau. Dan akhir-akhir ini gue baru ngecek-ngecek lagi. Ternyata banyak yang udah. Gue gak bisa kecari lagi. Tapi whatever lah ya. Udah hilang ya hilang. Cuman kayaknya gue gak bakal beli lagi tuh. Lakos itu. Karena harganya barusan gue cek. Itu udah tembus 78 dolar. Kalau gak salah. Itu udah hampir. Hampir 800 ribu. Jadi gue gak bakal beli itu. Karena gak bisa review buat kalian juga. Itu gak budget friendly. Jadi gue pikir ini adalah alternatif bagus. Karena di openingnya. Openingnya to be honest. Itu gak semirip yang Lakos itu ya. Karena ini sintetik banget. Ini menurut gue openingnya malah mirip sama Akwadijio guys. Jadi fresh. Ada sedikit bau-bau fresh. Kayak yang profumo. Ya. Jadi dia baunya fresh-fresh begitu. Tapi dia gak. Dia lebih ke sintetik ya. Lebih weak dibanding Akwadijio. Itu openingnya aja. 15 pertama. Pertama. Pas. Pas bau woodynya keluar. Itu mirip sama yang Lakos. Menurut gue. Tapi ada sedikit perbedaan. Oke. Jadi. Kalau ini. Dia. Pertamanya fresh. Pas 15 menit. 20 menit. Kemudian. Dia muncul bau. Woody. Oke. Jadi dia aromatik woody. Kalau yang Lakos. Gue inget banget. Dia itu ada bau sedikit-sedikit leather. Bukan woody. Jadi dia aromatik leather. Ini aromatik woody. Ya mungkin. Agak-agak mirip. Tapi beda ya. Terus secara. Kemiripan. Gue bilang. Itu 85 persen lah. Enggak sampai 90 persen. Dia 85 persen mirip aja. Ya not too bad ya. Not too bad. Untuk parfum. Ya gue gak bisa bilang ini 12 dolar. Karena gue dapet kebetulan hoki aja ya. Mungkin sekarang harganya mungkin 20 dolaran lebih. Kalau normalnya ya. Itu sekitar 200 ribuan. Mungkin di Indo ya. Jadi. Kalau gak sell. Gue cek di website lain. Gue kebetulan ada 3 toko langganan ya. Yang ini gue 12 dolar. Gue cek di toko lain yang gak sell. Itu 24 dolar. Atau 250 ribu. Cukup murah. Cuman ya. Ya kembali lagi ya. Karena ini kan klonnya Lakos L211 itu. Lakos White ya orang sebutnya ya. Itu harganya udah menggila. Jadi. Udah gak worth it dibeli itu. Terus. Untuk longevity nya guys. Oke. Longevity nya. Ini. Buat sebagian orang mungkin oke lah ya. Karena longevity nya gue dapet sekitar. 4 jam di skin. 5 jam di baju. Jadi waktu gue tes ini. Gue ada semprot di skin gue. Di leher gue. Seperti biasa. 10 spray. Dan gue ada spray juga. Rutinitas gue. Gue selalu spray 2 spray di. Baju gue. Waktu sekitar 4 jam gitu. Gue cium di. Skin gue. Itu baunya totally. Hilang sama sekali. Udah hilang. Setelah 4 jam. Tapi di baju gue. Gue masih ada. Cium sedikit sedikit. Sedikit bau-bau dari ini. Jadi kalau gue bilang. Ya 4 jam lah ya. Kita gak hitung di baju. 4 jam lah. Terus udah gitu. Tapi. Dia sealat projection nya. Lumayan guys. Dia sealat projection nya. Bisa sampai 7 jam. Ya. Dan lumayan kuat. Jadi. Baunya tuh enak. Sob banget. Ya. Overall. Gue kasih nilai ini. 7 dari 10. Ya. Apakah gue rekomen. Gue rekomen guys. Ini. Kenapa gue rekomen. Karena baunya ini enak. Enak banget di hidung. Gak terlalu menyengat. Dan. Friendly banget. Jadi easy banget dipake. Untuk kapan aja. Ini. Dan ini. Satu lagi guys. Gue kebetulan. Pas gue tes ini. Ini pas gue lagi winter. Cuman kalau dari baunya ini. Ini kayaknya. Parfum yang. Cocok buat setiap saat. Mau winter. Mau summer. Tapi lebih cocok di. Udara panas. Itu kalau menurut gue ya. Karena baunya aromatik. Fresh begitu ya. Lebih cocok di udara panas. Mungkin guys. Kalau kalian. Coba di udara panas. Di kayak Jakarta. Kayak di Indo ya. Khususnya ya. Itu. Longifitnya bisa lebih lama. Karena kalau parfumnya itu. Biasanya kalau parfumnya. Buat winter. Dia. Project SPL nya tuh. Lebih kuat. Pas lagi. Udara dingin gitu. Kalau yang summer. Biasanya udara. Semakin panas. Dia semakin SPL. Semakin kuat gitu. Gue akan coba lagi nanti. Pas. Pas summer disini ya. Ketua disini tuh. Memang winter udah berakhir. Tapi. Kanada gitu. Nggak. Nggak beda. Nggak beda. Tetap aja dingin. Ya. Jadi. Overall. Gue rekomen ini. Buat kalian. Yang mau parfum murah. Terus versatile nya. Bisa dipakai kapan aja. Mau malam hari. Mau dingin. Mau panas. Ini oke. Menurut gue ya. Terus. Untuk umur. Buat kalian yang umur 20an. Ini cocok. Ya. 20an ke atas tuh cocok. Jadi. Kalian pakai ini. Kelihatan. Tau lah. Orang kalau umur 20 tuh. Lagi. Lagi semangat-semangatnya. Gym. Ya. Mau kelihatan macho. Depan cewek ya. Ini cocok. Karena aroma woody nya. Itu bikin kalian. Lebih kelihatan maskulin. Ya. Jadi. Overall. Hunter ini. Gue kasih nilai 7. Dari 10. Gue rekomen. Over spray. Oke. Blunt by. Safe banget. Ya. Jadi. Segitu aja. Review gue buat ini. Armat. Hunterman. Oke. Thank you banget. Buat kalian yang udah stay tune di channel gue. Buat kalian yang udah support gue. Buat yang belum. Silahkan klik like. Subscribe. Dan terus dukung channel gue. Oke guys. Thanks banget guys. See you in the next video. Ciao. 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 Terima kasih.